tiga aja yang kami minta TPS mana, namanya siapa yang nyuap siapa, tambah satu penggelembungan partai apa kalau menurut mas penggelembungan partai apa disebut aja gak apa-apa tidak disebutkan dalam laporan kalau lapor ke bawah itu gak nyebut gelembungan partai apa kan bawahnya kasian nanti ngelacaknya gimana disebutkan aja, menurut mas partai apa yang digelembungkan di dalam catatan itu memang tidak di laporan yang laporan yang kami terima itu dari, dan itu juga oke deh, saya tanya disini saya tegaskan ya mas, mas bisa menyebut gak itu TPS mana yang digelembungkan KPPS itu atas nama siapa yang disuap yang ketiga siapa penyuapnya dan diminta menggelembungan partai apa, empat itu aja kalau gak bisa menjawab disini, mohon maaf mohon pernyataan itu dicabut di forum ini silahkan dijawab ya, ini pimpinan untuk sementara enggak, gak usah sementara mas sekarang anda bisa jawab gak TPS mana saya tanya itu aja bisa gak namanya siapa yang disuap dan siapa yang menyuap menggelembungan partai apa kan mas tadi kan ngomongnya itu nah kalau sekarang gak bisa mohon dengan hormat dicabut pernyataan itu ini dengarkan banyak orang kasian teman-teman saya KPPS lalu seolah-olah kena semua silahkan mas diklarifikasi kalau gak bisa mohon dengan hormat dicabut pernyataan itu tapi kalau bisa saya tunggu sekarang kan ini udah selesai nih untuk pemilu DPR silahkan maunya gimana ya tetap seperti itu pimpinan untuk sementara mau di sementara itu sampai kapan mas karena setelah ini pemilu DPD ke Tokwalu selesai selawasi tengah kalau sekarang ya sekarang kalau gak mohon dicabut pernyataan itu saya minta itu aja mas gak banyak-banyak kok saya mau tanya kalau memang anda iya TPS mana siapa nama anggota KPPS yang disuap siapa indikator penyuapnya saya gak tanya berapa besarnya uang suapannya gak terus kemudian menggelembungkan partai apa ini kan tuduhan-tuduhan serius mas semua partai ini kan bisa deg-degan semua gitu loh karena waduh ini jangan-jangan partai saya ini ini saya wakili aja deh kalau semuanya saya minta ngomong waduh bisa lama lagi nih semua orang saksi bisa minta waduh mas ini cukup saya saja deh gitu kalau iya sebutkan sekarang kalau gak mohon dicabut pernyataan itu karena gak berdasar gitu nah tuh ditelepon saksinya kan sama-sama fair nih tadi ya kita buka silahkan mas karena yang mau mulai mas nih ini walau usah kita sahkan ya kita tunggu soalnya kan hadir disini kan saksi saksi itu kan orang yang mengetahui melihat mendengarkan merasakan sendiri tapi kalau cuman konon kabarnya katanya kila wakila kan aduh kayak dungeng kalau memang gak bisa cabut pernyataannya mas itu aja tapi kalau iya harus ada buktinya saya tunggu itu loh untuk izin Bimina untuk bukti memang dalam proses enggak mas gak usah kemana-mana mas pernyataan mas nanti akan kami konfirmasi ke bawas lu bawas lu nunggu nih pernyataan mas kalau iya siapa namanya TPS mana ya kan iya terus kemudian menggelembungkan partai apa ini teman-teman partai ini deg-degan semua loh nunggu semua ini karena bisa kena tuduh semua dari pernyataan yang mas sampaikan dan gak ada kejelasannya mas yang ngakit tangan dari mana ada surat mandatnya mana ada teman surat mandat DPP PKB memberikan mandat kepada Tommy Elizal hadir ya yang kedua Adi Rifaldi Putra hadir oke silahkan yang mau disampaikan mas Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam demokrasi salam perjuangan salam pergerakan salam pebawasan izin pimpinan tadi yang pimpinan tanyakan itu terkait empat poin ya pimpinannya yang pertama lokasi TPSnya spesifikasinya yang kedua siapa yang melakukan percakapan penyuapan yang ketiga lokasi TPS atau spesifik sampai pada tingkat bawahnya dari tingkat kabupaten provinsi tingkat kabupaten kacamatan desa dan TPS yang keempat partai mana yang diuntungkan dan dirugikan seperti itu pimpinan istilah yang disebut teman anda tadi bukan dirugikan digelumbungkan oke saya kan menggunakan istilah yang digelumbungkan izin pimpinannya disitu saksi dari kami pimpinan pada saat pada hari Jumat 8 Maret 2024 pimpinan jam 17 15 Wita itu beliau memasukkan foto percakapan yang lengkap sesuai dengan saya tanya mas TPS mana ya di dalam percakapan laporan itu pimpinan jadi itu sudah lengkap dan itu laporannya pimpinan itu masuk ke bawah seluruh saya tanya mas mas tau gak TPS mana TPS kan lokasinya orang yang bekerja disitu namanya KPPS ada 7 orang yang disebut itu TPS mana lalu anggota KPPS itu atas nama siapa yang kedua ya kemudian yang ketiga lalu siapa yang menyuap yang keempat partai apa yang digelumbungkan nah empat itu aja mas gak usah kemana-mana oke kalau terkait itu pimpinan itu masih dirahasiakan oleh beliau dan beliau sudah masukkan bukti percakapan itu saya tanya mas mas tau gak disini nama TPS nama anggota KPPS siapa yang menyuap siapa yang digelumbungkan tau gak saya ini hanya mengulangi pertanyaan karena yang memulai pernyataan saksi teman anda tapi dalam laporan percakapan itu ya siapa kalau ada disebut saya tunggu kalau dalam hal ini kan laporannya masuk ke bawah seluruh ya saya tanya dulu nanti kita bisa tanya bawah seluruh yang memulai anda loh yang mendalilkan dimana-mana siapa yang mendalilkan harus membuktikan saya tanya saya lagi-lagi ya saya tanya di TPS mana mas izin pimpinan di dalam bukti percakapan itu jelas TPS dan lain sebagainya TPS mana kalau dari kami itu memang mas tau gak saya tanya dulu deh saya ulangi lagi ya tau gak TPS mana saya gak tau pimpinan gak tau ya nama anggota KPPSnya siapa gak tau siapa yang menyuap siapa yang digelumbungkan yang membuat pimpinan gak saya tanya siapa yang menggelembungkan gak tau pimpinan tau gak membuat laporannya pimpinan gak saya tanya dulu mas sekali lagi ya ini kan gara-gara saksi temen anda mengungkapkan disini ada anggota KPPS disuap menggelembungkan partai tertentu saya tanya gak bisa jawab dijawab itu aja mas siapa yang nyuap ditanya jawab tau gak gak tau pimpinan gak saya tanya tau gak gak tau pimpinan gak tau pimpinan gak tau siapa partai yang digelumbungkan gak tau pimpinan gak tau kan karena nah karena itu saya tanya kalau anda gak tau pernyataan ini dipertahankan atau dicabut tetap dipertahankan pimpinan karena merujuk pada laporan yang saya tanya dulu mas ini yang memulai siapa pernyataan ini tadi mas yang pakai jaket anda yang memulai pernyataan ini ya dicabut gak dicabut gak pernyatanya kalau gak bisa bertanggungjawabkan soalnya yang lain-lain saksi yang lain ketika menyebut TPS 2 TPS 9 kita cek semua nih bisa menyebut TPS nya kalau gak bisa harap dicabut karena ini menimbulkan tuduhan yang yang sekali lagi pimpinan ini kan kami sifatnya menyampaikan bahwasannya kami melihat di lapangan terjadi laporan betul itu sudah tahu mas iya pan wascam atas yang kami menyampaikan hal itu berarti berkas bahan-bahan itu kan sudah disampaikan oleh yang bersangkutan pan wascam tersebut kalau kayak gitu bisa saya tanya bawas lu mas tapi benar tidak mengomong apa mas yang mulai ngomong kalau mau ngomong harus siap Apa laporannya, apa isinya Kalau cuma ngomong ada laporan kesana Saya tanya sekali lagi ya mas Kalau enggak saya minta dicabut Pernyataan ini Satu peristiwa di TPS mana Anda tahu enggak Anda tahu enggak Itu aja mas, dijawab Tahu enggak mas, itu aja Jangan kemana-mana Sekali lagi saya memang tidak tahu TPS mana, tahu enggak Tidak tahu saya Yang kedua Siapa nama anggota KPPS yang diindikasikan Atau diduga disuap, tahu enggak Kami tidak tahu enggak Tidak Yang ketiga Siapa yang diduga melakukan penyuapan Tahu enggak Tentu yang melaporkan Saya tanya mas, Anda yang ngomong disini Yang ngomong disini Bukan orang itu loh Yang ngomong disini Anda, Anda harus mempertanggungjawabkan Pernyataannya, saya mau tanya yang ketiga Siapa yang diduga menyuap mas Mas Tau enggak Siapa yang menyuap Terkait Mas, itu aja Tahu atau tidak Tidak, saya tidak tahu Yang keempat Siapa partai yang digelembungkan Kami tidak tahu Udah tidak tahu kan Nah kalau dari empat pernyataan tidak tahu Anda masih mau ngomong kayak begini Lebih baik dicabut mas Baik Kalau itu Mengakui kesalahan Mencabut itu juga Bukan sesuatu yang aib kok Saya cabut bimbinan Nah gitu loh Intinya saya juga menyampaikan Nah setelah ini Nanti akan saya tanya Teman-teman bahwas Santai aja mas Kalau enggak tahu Ngomong enggak tahu Begitu loh Kalau kita ngomong enggak tahu Juga enggak apa-apa kok Sampai jumpa